Terima kasih. Terima kasih. Ini vaksin ini membuat kekebalan tubuh kita dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan di Kota Balampung beredah yang sudah cukup tinggi ini. Saya yakin rakyat harus sehat. Rakyat jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ini adalah untuk kekebalan tubuh kita masing-masing agar terhindar dari COVID-19. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan 10 rumah sakit, 3 klinik, serta 30 puskesmas yang bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Dalam setiap tempat vaksinasi, baik rumah sakit, klinik ataupun puskesmas, hanya akan melayani 20 tenaga medis untuk divaksinasi setiap harinya. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, juga agar menghindari kerumunan. Vaksinasi di Kota Bandar Lampung Serentak akan mulai dilakukan pada Senin 18 Januari esok. Diketahui sebelumnya pada tahap awal ini, Kota Bandar Lampung menerima sebanyak 9.610 dosis vaksin Sinovac yang diperuntukkan pertama bagi tenaga kesehatan yang sudah terdata sebelumnya di Kota Bandar Lampung. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!